Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas pasal 24. Pagi-pagi hari Minggu itu, perempuan-perempuan itu pergi ke kubur. Mereka membawa rempah-rempah yang telah disiapkannya. Mereka menemukan batu di depan kubur itu sudah terguling. Mereka masuk ke dalam. Tetapi mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Sementara mereka masih bingung memikirkan keadaan itu, tiba-tiba dua laki-laki dengan pakaian cemerlang berdiri di samping mereka. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala mereka. Kedua orang itu berkata kepada mereka, Mengapa kamu mencari orang yang hidup di sini? Ini adalah tempat orang mati. Yesus tidak ada di sini. Ia sudah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea. Kata Yesus bahwa anak manusia harus diserahkan ke tangan orang berdosa dan dia harus disalitkan. Tetapi ia akan bangkit kembali pada hari ketiga. Kemudian perempuan-perempuan itu teringat akan perkataan Yesus. Mereka pulang dari kubur dan menceritakan semuanya kepada kesebelas rasul dan semua orang lain. Perempuan-perempuan itu adalah Maria Magdalena, Yohana, Maria Ibu Jakobus, dan perempuan lain. Mereka menceritakan kepada para rasul hal-hal yang telah terjadi. Para rasul itu menganggap kata-kata mereka adalah omong kosong. Mereka tidak mempercayai perempuan-perempuan itu. Petrus berdiri dan pergi ke kubur itu. Lalu membungkuk dan tidak melihat apa-apa kecuali kain lenan pembungkus. Kemudian dia pergi sambil berpikir-pikir apa sebenarnya yang telah terjadi. Di jalan ke Emmaus Hari itu juga dua dari murid Yesus berangkat ke sebuah desa kira-kira 12 km dari Yerusalem. Nama desa itu Emmaus. Mereka membicarakan tentang segala yang telah terjadi. Sementara mereka membicarakan peristiwa itu, Yesus sendiri datang dan berjalan bersama mereka. Kedua orang itu tidak diperkenankan mengenalnya. Ia berkata kepada mereka, Apa yang kamu bicarakan sambil berjalan? Mereka berdua berhenti dan tampaknya mereka sangat sedih. Salah seorang dari mereka, namanya Kleopas, berkata kepada Yesus, Apakah engkau satu-satunya orang di Yerusalem yang tidak tahu tentang yang telah terjadi beberapa hari terakhir ini? Ia berkata kepada mereka, Ia berkata kepada mereka, Apa itu? Jawab mereka, Yaitu tentang Yesus yang dari Nazaret. Ia seorang nabi besar di hadapan Allah dan semua orang. Ia telah mengatakan dan melakukan banyak hal yang penuh kuasa. Imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami menyerahkan dia untuk diadili dan dibunuh. Mereka menyalibkannya. Kami berharap dialah yang akan membebaskan Israel. Di samping itu, ini adalah hari ketiga sejak peristiwa itu terjadi. Dan beberapa perempuan dari kelompok kami membuat kami heran. Hari ini, pagi-pagi mereka pergi ke kubur Yesus. Tetapi mereka tidak menemukan mayatnya. Mereka datang dan menceritakan kepada kami bahwa mereka melihat malaikat. Malaikat itu mengatakan bahwa Yesus hidup. Kemudian beberapa dari kami pergi ke kubur. Mereka menemukan keadaan tepat seperti yang dikatakan perempuan-perempuan itu. Tetapi mereka tidak melihat Yesus. Kemudian dia berkata kepada mereka, Kamu begitu bodoh dan lambat mempercayai semua yang dikatakan oleh nabi-nabi. Bukankah Kristus yang dijanjikan itu harus mengalami semua penderitaan itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Yesus menjelaskan segala sesuatu tentang dirinya yang dikatakan dalam seluruh kitab suci. Mulai dari kitab Musa sampai kepada kitab nabi-nabi. Mereka sudah dekat ke desa Emmaus. Yesus berbuat seolah-olah mau meneruskan perjalanan. Mereka meminta dia tinggal bersama mereka. Katanya, tinggallah bersama kami sebab hari sudah malam. Yesus masuk untuk tinggal bersama mereka. Ketika Yesus makan bersama mereka, Ia mengambil roti dan mengucapkan terima kasih atasnya. Kemudian, dia memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Saat itu mata mereka terbuka dan mereka pun mengenal Yesus. Tetapi ia telah menghilang. Mereka berkata satu sama lain. Ketika ia berbicara kepada kita di perjalanan, hati kita berkobar-kobar. Hal itu mengembirakan ketika ia menjelaskan arti yang sebenarnya tentang kitab suci. Jadi, mereka segera berdiri dan kembali ke Yerusalem. Mereka menemukan kesebelas murid dan yang sedang berkumpul bersama mereka. Mereka mengatakan, Tuhan sungguh sudah bangkit. Ia menampakkan diri kepada Simon. Kemudian, kedua murid itu menjelaskan yang telah terjadi pada perjalanannya ke Emmaus. Mereka menjelaskan bahwa mereka mengenalnya ketika ia memecah-mecahkan roti. Yesus memperlihatkan diri kepada pengikutnya. Sementara kedua orang itu masih bercerita tentang itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka. Ia berkata, Damai sejahtera bagi kamu. Pengikut-pengikut itu terkejut dan ketakutan. Mereka menyangka bahwa mereka melihat hantu. Yesus berkata kepada mereka, Mengapa kamu bingung? Dan mengapa kamu ragu-ragu? Lihatlah tanganku dan kakiku, akulah ini. Jamahlah aku, dan lihat sendiri. Hantu tidak mempunyai daging dan tulang-tulang seperti yang kamu lihat. Setelah Yesus mengatakan itu, Ia menunjukkan tangan dan kakinya kepada mereka. Mereka heran dan sangat bergembira karena Yesus sudah bangkit. Mereka masih juga belum yakin terhadap apa yang sudah dilihatnya. Yesus berkata kepada mereka, Apakah kamu mempunyai makanan di sini? Mereka memberikan sepotong ikan yang sudah dimasak kepadanya. Yesus mengambilnya dan memakannya di depan mereka. Yesus berkata kepada mereka, Inilah yang kukatakan kepada kamu ketika aku masih bersama kamu. Semua yang tertulis tentang aku dalam hukum Taurat Musa, Kitab Nabi-Nabi, dan Mazmur harus terjadi. Kemudian Yesus menolong mereka supaya mereka dapat memahami Kitab Suci. Ia berkata kepada mereka, Kitab Suci mengatakan, Kristus yang dijanjikan itu harus menderita dan akan bangkit dari kematian pada hari ketiga. Dan kamu sudah melihat peristiwa itu dan kamu adalah saksi-saksinya. Kamu harus pergi memberitakan kepada orang banyak bahwa dosa-dosa mereka dapat diampuni. Katakan kepada mereka bahwa mereka harus bertobat dan menyesali dosa-dosanya. Jika mereka melakukan itu, Allah akan mengampuni mereka. Kamu harus memulainya dari Yerusalem. Dan katakan itu kepada mereka dalam nama aku. Kabar baik harus diberitakan kepada semua orang di dunia ini. Aku akan mengirim kepada kamu yang telah dijanjikan oleh Bapakku. Tetapi tinggallah di kota ini sampai kamu menerima kuasa dari surga. Yesus naik ke surga. Yesus membawa para pengikutnya keluar dari Yerusalem ke daerah di sekitar Bethania. Ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Sementara Yesus memberkati mereka, ia meninggalkan mereka dan terangkat ke surga. Para pengikut itu menyembah dia di sana. Kemudian mereka kembali ke Yerusalem dan sangat bersuka cita. Mereka senantiasa tinggal di pelataran bait memuji Allah. Terima kasih. 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 Terima kasih.